Sebuah video penjual kain kafan di Bandung, jualan lewat live TikTok ini mendadak viral di media sosial. Aksi penjual kain kafan ini menarik perhatian warga net karena dinilai unik. Bukan hanya karena langka, penjualan kain kafan tersebut menarik perhatian karena gaya marketing sang penjual. Sang penjual menyarankan agar pembeli melakukan check out sebelum meninggal. Di CO sekarang sebelum meninggal kak, ucap penjual kain kafan tersebut. Selain itu, penjual kain kafan itu juga menampilkan contoh seorang pria yang dibalut kain kafan bak sesosok jenazah. Belakangan video aksi penjual kain kafan itu viral dibagikan akun TikTok akun lucu-ucul, dikutip tribunjabar.id, Jumat, 8 November 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan tiga pria melakukan live TikTok. Satu dari ketiga pria tersebut menjadi host untuk mempromosikan dan melayani customer. Sementara dua pria lainnya cosplay menjadi manekin atau model. Kedua pria itu sengaja memakai kain kafan bak sesosok pocong atau jenazah. Di sana juga terdapat sejumlah produk kain kafan yang dipajang penjual tersebut. Menariknya lagi, gaya marketing dilakukan host penjual kain kafan itu jadi sorotan. Ia sempat menyarankan agar pembeli segera check out sebelum meninggal. Setelah diusut, diketahui aksi penjual kain kafan ini dilakukan oleh akun TikTok kafani.id. Diketahui akun TikTok kafani.id memang menjual kain kafan dan keperluan jenazah. Toko tersebut sudah mulai buka sejak bulan Maret 2024. Sebenarnya toko kain kafan ini juga buka secara offline. Mereka memiliki toko di kawasan Arca Manik, Bandung, Jawa Barat. Ada pun sosok CEO kafani.id tersebut bernama Yoka. Yoka sering menjadi host saat live jualan kain kafan. Yoka pun menanggapi secara santai komentar-komentar kocak warganet saat melakukan live. Ternyata ada kisah unik dibalik aksi Yoka menjual produk kain kafannya lewat live TikTok. Ternyata Yoka mengaku belum mendapatkan komplain dari para pembelinya. Yoka juga mengatakan sejak jualan dari bulan Maret 2024, hingga kini dia juga belum pernah menerima testimoni dari pembelinya. Ia menerangkan jualan kain kafan termasuk usaha yang aman. Jadi ini termasuk usaha yang aman ya karena gak ada komplain. Ujar Yoka, bahkan saat live, ada warganet yang menanyakan motif lain dari kain kafan yang dijual Yoka. Padahal diketahui bersama bahwa semua kain kafan dimanapun penjualnya hanya ada warna putih saja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.